Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, pasal 14. Benarkah menyembuhkan pada hari sabat? Pada hari sabat, ketika Yesus pergi makan di rumah salah seorang pemimpin orang farisi, mereka mengawasi Yesus dari dekat. Di hadapan Yesus ada seorang yang menderita busung air. Yesus berkata kepada orang-orang farisi dan guru-guru Taurat, Apakah menyembuhkan orang pada hari sabat adalah perbuatan yang melanggar hukum? Tetapi mereka diam saja. Maka Yesus memegang orang yang sakit itu dan menyembuhkannya. Lalu ia menyuruh orang itu pergi. Setelah itu, Yesus berkata kepada orang-orang farisi dan guru-guru Taurat, Jika pada hari sabat anakmu atau sapimu jatuh ke dalam sumur, bukankah kamu pasti akan segera menariknya keluar? Kata-kata Yesus ini tidak dapat mereka bantah. Kemudian Yesus memperhatikan bahwa beberapa tamu memilih tempat-tempat duduk yang paling terhormat. Maka ia mengatakan sebuah perumpamaan, Jika seseorang mengundangmu ke pesta pernikahan, jangan duduk di tempat paling terhormat. Mungkin mereka mengundang orang yang lebih penting dari kamu. Dan jika kamu duduk di tempat yang paling terhormat, mereka akan mendatangimu dan berkata, Berikanlah tempatmu kepada orang ini. Maka kamu harus pindah ke tempat yang paling rendah dan menjadi malu. Jadi jika kamu diundang, duduklah di tempat yang rendah. Kemudian orang yang mengundang kamu akan datang dan berkata, Teman, pindahlah ke tempat yang lebih terhormat ini. Maka kamu akan mendapat penghormatan di depan semua tamu yang lain. Karena setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Tetapi setiap orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lalu Yesus berkata kepada orang farisi yang mengundangnya, Bila kamu mengadakan acara makan siang atau makan malam bersama, janganlah mengundang teman-teman, saudara-saudara, kaum keluarga atau tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasmu dengan mengundangmu untuk makan bersama mereka. Tetapi jika kamu mengadakan pesta, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, dan orang-orang buta. Kamu akan diberkati karena orang-orang ini tidak dapat membalas kebaikanmu. Mereka tidak memiliki apa-apa. Tetapi pada waktu kebangkitan orang benar, Allah akan memberimu pahala. Salah seorang yang duduk bersama Yesus mendengar perkataannya, lalu orang itu berkata kepada Yesus, Diberkatilah orang yang makan di dalam kerajaan Allah. Yesus berkata kepadanya, Ada seseorang sedang mempersiapkan acara makan malam besar, dan ia mengundang banyak orang. Ketika tiba saatnya, ia menyuruh hambanya untuk mengatakan kepada para undangan, Datanglah, makanan sudah siap. Tetapi semua tamu undangan mengatakan bahwa mereka tidak bisa datang. Tiap-tiap orang membuat alasan. Yang pertama berkata, Aku baru membeli sebidang tanah, dan aku harus pergi memeriksanya. Maafkan aku. Yang lain berkata, Aku baru membeli lima pasang sapi. Aku harus pergi dan mencoba sapi-sapi itu. Maafkan aku. Yang lain lagi berkata, Aku baru saja menikah. Karena itu, aku tidak dapat datang. Hamba itu pun kembali dan melaporkan semuanya kepada tuannya. Tuhan itu menjadi marah. Ia berkata, Cepatlah, Pergilah ke semua jalan dan ganggang kota ini. Bawalah orang-orang miskin, Orang-orang cacat, Orang-orang buta, Dan orang-orang lumpuh kepada aku. Kemudian hamba itu kembali dan berkata kepadanya, Tuhan, Aku sudah melakukan apa yang engkau perintahkan. Tetapi kita masih mempunyai tempat untuk banyak orang. Tuhan itu berkata kepada hambanya, Pergilah ke jalan-jalan raya dan jalan-jalan desa. Suruhlah orang-orang di sana untuk datang. Aku mau supaya rumahku penuh. Aku berkata kepadamu, Tamu undanganku yang semula tidak akan ada yang merasakan makanan di pestaku. Putuskan jika kamu bisa mengikuti aku. Banyak orang berjalan bersama Yesus. Ketika menoleh kepada mereka, Yesus berkata, Jika orang mau mengikuti aku tetapi tidak membenci ayah, ibu, istri, anak, saudara laki-laki, dan saudara perempuannya, Bahkan hidupnya sendiri, Ia tidak layak menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, Ia tidak dapat menjadi muridku. Misalnya ada di antara kamu yang ingin mendirikan sebuah bangunan, Tidakkah kamu menghitung terlebih dahulu berapa biayanya? Apakah uangmu cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jika kamu tidak menghitungnya, Mungkin kamu hanya dapat memulainya tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Dan jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, Semua orang akan menertawakan kamu. Mereka akan berkata, Orang ini mulai membangun tetapi ia tidak dapat menyelesaikannya. Atau misalnya ada seorang raja yang akan pergi berperang melawan raja lain. Tidakkah ia akan duduk dan mengatur rencana? Apakah dengan 10.000 tentara ia sanggup menghadapi raja lain Yang memiliki 20.000 tentara? Jika tidak sanggup, Tentu ia akan mengirim utusan untuk merundingkan perdamaian Ketika pasukan musuhnya itu masih jauh. Sama halnya dengan kamu. Jika kamu tidak dapat meninggalkan semua milikmu, Kamu tidak dapat menjadi muridku. Jangan kehilangan pengaruhmu. Garam itu baik, Tetapi jika garam itu sudah kehilangan rasa asinnya, Kamu tidak dapat membuatnya asin. Dan garam itu tidak ada gunanya lagi, Bahkan tidak bisa dipakai untuk ladang atau untuk pupuk, Kecuali untuk dibuang. Siapa yang mempunyai telinga, Perhatikanlah baik-baik.